Kita beralih ke kisru KPK Polri, pemirsa unjuk rasa mendukung komisi pemberantasan korupsi terus bergema di berbagai kota di tanah air setelah salah satu penyediknya Kompol Novel Baswedan hendak ditangkap pihak kepolisian. Sementara itu tim investigasi KPK menemukan sejumlah fakta yang menunjukkan kejanggalan dalam kasus yang dituduhkan kepada Kompol Novel. Demonstrasi mahasiswa di depan mapol dan pengkulu ini dilakukan sebagai penting-tunggungan berhadap KPK. Para mahasiswa meminta polisi segera menghentikan segala bentuk intervensi, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap KPK. Mereka menilai keinginan polisi untuk menjemput patsa penyedik KPK merupakan upaya melemahkan, bahkan menghapus keberadaan KPK. Di Solo, Jawa Tengah, sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta membakar poster di depan polisi yang berjaga-jaga di kampus mereka. Para mahasiswa juga berjalan mundur sebagai wujud kekecewaan terhadap lambannya Presiden dalam mengaktiri konflik antara KPK dan polisi. Sementara di Jakarta, puluhan pemulung dan ikatan alumni dari berbagai universitas mendatangi gedung KPK di Jalan Rasuna Said. Para pemulung ini mengumpulkan koin untuk mendukung KPK dalam memperantas korupsi. Masifnya dukungan kepada KPK ini tak lepas dari upaya kepolisian yang hendak menangkap kompol novel Baswedan yang diduga terlibat dalam penganiayaan hingga tewas pencuri sarang walet. Atas tuduhan itu, KPK pun langsung membentuk tim investigasi dan menemukan sejumlah temuan. Pertama, saat kejadian sekitar Februari 2004 lalu, novel tidak berada di TKP. Bahkan atas kasus penganiayaan pencuri itu, polisi telah melakukan pemeriksaan etik dan menjatuhkan sanksi kepada novel. Yang mengejutkan, keluarga korban juga baru melaporkan kasus penganiayaan itu per 1 Oktober 2012. Tim investigasi KPK juga menemukan fakta bahwa polisi belum melakukan uji balistik atas senjata dan peluru yang digunakan untuk menembak. Pertama, laporan polisi atau LP terhadap kasus penganiayaan itu dibuat pada informasi yang kita dapatkan 1 Oktober 2012. Sekarang tanggal berapa? Dapat tujuh, artinya baru beberapa waktu yang lalu, laporan LP terhadap saudara novel. Anehnya, pengacara Deddy dan Irawan pembantah telah membuat laporan ke pihak kepolisian. Ia hanya mengirim surat ke Polda Bengkulu meminta keadilan karena kaki Irawan terasa nyeri akibat peluru yang masih berserang di kakinya. Mohon keadilan, artinya klaim saya itu semenjak kejadian itu kan masih, kakinya masih nyeri-nyeri. Ya, mohon keadilan apa diapakan gitu. Minta tanggapan daripada pihak kepolisian. Meski semua runtutan kasus yang membeli kompol novel janggal, Mabus Pauli mempantah Andarek Kayasa dalam kasus ini. Jika memang bersalah, tentu hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Namun ya pasti, akibat upaya kepolisian membongkar kasus 8 tahun lalu itu, kini pembukapan kasus-kasus besar salah satunya korupsi simulator SIM yang membeli para petigi Pauli seperti Irjen Joko Susilo menjadi terganggu. Tim Liputan, Trans7